Pekan kemarin, jajaran pimpinan Yayasan Daman Diri mengunjungi objek wisata Bukit Suharto di Desa Badegan, Ponorogo, Jawa Timur. Kunjungan ini mengawali agenda kerja peninjauan Desa Binaan Yayasan di sejumlah kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Bukit Suharto di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah menjadi lokasi pertama yang dikunjungi oleh jajaran pimpinan Yayasan Daman Diri dalam agenda keliling daerah memantau pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Tampak hadir dalam peninjauan ini Ketua Yayasan Ledjen Purnawirawan Sugiono, Pengawas Program Fuad Bawazir, Sekretaris Firdaus dan Retnosari Widowati, serta sejumlah pengurus lainnya. Bukit Suharto merupakan objek wisata yang dibangun masyarakat Desa Badegan bekerjasama dengan pemerintah daerah dan perhutani selaku pemilik lahan. Sementara Yayasan Daman Diri memberikan dukungan melalui program Desa Cerdas Mandiri Lestari. Dari Yayasan Daman Diri, tugas kita membantu pemerintah untuk mesejahterakan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, banyak yang kita kerjakan, termasuk membantu kooperasi-kooperasi. Ini semua bisa sinergi, bisa berkoordinasi untuk mewujudkan tempat wisata Bukit Suharto ini sangat bermanfaat, bagaimana bisa bermanfaat, khususnya masyarakat sekitar sini, secara khusus, secara umum masyarakat di wilayah Ketamatan Badegan. Dengan lahan seluas 6 hektare, kawasan Bukit Suharto akan dikembangkan menjadi objek wisata dan res area. Selain menyuguhkan suasana taman bunga dan landscape perbukitan, Bukit Suharto juga dilengkapi wahana permainan anak dan sentra usaha kecil. Ditargetkan, objek wisata Bukit Suharto mampu menambah sumber penghasilan warga setempat dari semula yang hanya bertani menjadi bisa berdagang dan usaha lain di bidang pariwisata. Mohawan Jendana TV mengabarkan